Semua orang mengalami yang namanya fenomena tangan kedinginan atau kaki kedinginan Yang disebut sebagai respon cuaca dingin dari tubuh Tubuh dengan sekajak mengurangi sirkulasi darah di jaringan yang mengalami kedinginan Untuk mempertahankan, mengurangi kehilangan panas tubuh Sehingga bagian tubuh yang berkurang sirkulasi udaranya kelihatan putih, pucat, dan bahkan tidak bisa merasakan apa-apa Lalu, apa yang disebut dengan frostbite? Hai, saya Sakti, sitting down, selamat datang kembali di channel ini Tubuh ketika mengalami keadaan dingin, maka dengan sekajak mengurangi sirkulasi darah di jaringan tubuh yang mengalami kedinginan Hal itu dilakukan untuk mempertahankan badan dari kehilangan panas tubuh lebih jauh lagi Dan hal itu kalau kita kedinginan bisa ditangani dengan cepat dengan menambahkan sumber panas ke dalam tubuh kita Atau jaringan tubuh yang mengalami kedinginan Frostbite itu adalah tingkat lanjut daripada hal yang sebelumnya Artinya, pembekuan jaringan yang terjadi secara lokal, darah tidak mengalir sama sekali di jaringan tubuh tersebut Contohnya, jaring misalnya Jadi, tubuh dengan sengaja tidak mengalirkan darah ke jari Sehingga jaringan ini menjadi beku Beku dan akhirnya ketika jaringan sel di jaringan ini membeku Air dari luar akan masuk ke dalam sel tersebut Dan di dalam sel ini sendiri nanti kan terbentuk es kristal Jadi, ketika air dari luar masuk ke dalam jari Di dalam jari ini terbentuk es kristal Itu yang akan membuat jaringan tersebut menjadi rusak Jadi, jangan pernah menggosok ketika terjadi frostbite Karena itu akan merusak sel kulit itu sendiri Sel jaringan akan malah memperparah Jadi, jangan pernah gosok Karena mereka akan kelihatan seperti lebih enak digosok Padahal jangan karena akan memperparah kerusakan jaringan Kulit menjadi rusak Terus dari luar sendiri es yang sudah terbentuk di dalam Juga merusak sel atau jaringan yang ada di dalam Dan kerusakan sel ini Kerusakan sel ini tidak hanya dapat menyebabkan kita kehilangan kerusakan sel Tapi juga kematian Dan bahkan kehilangan jaringan atau bagian tubuh tersebut Tidak hanya merusak sel Bahkan kita bisa kehilangan jari tangan kita sendiri Karena sudah beku Sel itu mati Sudah dirusak Dirusak Makin lama makin rusak Tidak bisa diselamatkan lagi Karena kita tidak hanya rusak Tapi juga menyebabkan bisa kehilangan jaringan bagian tubuh Yang mengalami dingin itu atau mengalami frostbite itu Dan frostbite yang paling sering terjadi Jadi rasio luas permukaan yang luas dibandingkan volume Semakin tinggi itu semakin sering terjadi frostbite Dimana aja itu Di telinga Hidung Jari tangan seperti yang saya bilang Dan jari kaki Itu adalah bagian tubuh yang paling rentan terhadap frostbite Karena itu kita harus menjaga Bagian tubuh tersebut untuk menghindari dari frostbite Mari kita diskusi di bawah tentang frostbite Bagaimana cara menghindarinya Bagaimana cara mengenalinya Mari kita diskusi di bawah Terakhir Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya